Apa itu mega biodiversitas? Jadi kalau dari slide saya ini kan keanekaragaman hayati sama dengan mega biodiversitas. Jadi biodiversitas itu artinya keanekaragaman hayati. Kalau sudah mega berarti ukurannya besar sekali. Jadi Indonesia itu disebut juga dengan mega biodiversitas. Karena memiliki keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat-sangat baik itu endemik ya. Juga memang ada beberapa jenis flora dan fauna yang memang hanya ada di Indonesia. Jadi ini yang dipengaruhi oleh memang karena kondisi geografis Indonesia itu sangat luas ya. Kalau kita bicara dan terdiri dari pulau. Dari pulau Sumatera sampai ke Papua itu luas sekali gitu. Luas sekali. Jadi itu yang membuatkan memang juga salah satu lawasannya Indonesia ini sangat tinggi anekaragaman hayatinya. Nah, tahukah kamu mengapa keanekaragaman hayati Indonesia disebut mega biodiversitas? Dan tahukah kamu jenis hewan atau tumbuhan yang hanya ada di Indonesia? Nah, kita cek. Nah, ini. Gajah. Apa ini? Badak. Burung apa ini? Burung rangkung ya? Ini apa? Saudaraan sama Kang Guru. Tapi dia bukan Kang Guru. Nanti kita lihat. Raftesia. Apa ini? Nah, ini adalah salah satu ya. Salah satu dari beberapa banyak yang lain yang hanya ada di Indonesia. Itu tadi organisme-organisme yang saya tunjukkan. Anekaragaman hayati di Indonesia itu sangat unik. Kenapa? Karena yang pertama itu anekaragamannya tinggi. Kita bicara ke anekaragaman, kita bicara soal segala jenis perbedaan yang terdapat pada organisme ya. Baik Indonesia itu mau dalam tingkat anekaragaman tingkat gen, jenis, atau ekosistemnya. Dia sangat bervariasi di Indonesia. Nah, yang kedua, Indonesia kaya akan hewan dan tubuhan endemik. Endemik ini, dia hanya ada di satu tempat itu gitu. Hidupnya. Terdapat berbagai hewan dan tubuhan langkah. Lalu memiliki hewan-hewan tipe oriental. Tipe oriental ya, Australia. Ada juga peralihannya. Lalu kalau floranya, floranya itu Indonesia itu kaya dengan flora malaysiana. Campuran. Kita lihat nanti apa. Nah, ini adalah jenis-jenis hewan kas dan endemik yang ada di Indonesia. Badak bercula satu berada di ujung pulau. Rhinocerosondecus. Komodo. Paramus komodensis di pulau Komodo. Lalu ini burung maleo. Burung maleo. Atau makrosephalon maleo di pulau Sulawesi. Ini tapir. Tapirus indicus di pulau Sumatra. Ini orang-orang hutan. Pongo pigmeus di pulau Sumatra dan Kalimantan. Ini cendrawasi. Paradisi minor. Dan kasuari. Ada juga ya kasuari. Kasuarius di Papua. Dan ini macan kumbak. Pantera pardus. Dan harimau Sumatra. Pantera tigris. Ada di pulau Jawa dan Sumatra. Lalu kalau jenis tumbuhan yang keras dan endemik. Rafflesia Arnoldi. Ini Rafflesia ya nak. Rafflesia Arnoldi. Yang ini adalah Amorpalus Titanum. Baru ada lagi tadi Matoa. Itu yang terdapat di Papua. Itu yang rasanya hampir mirip dengan ini dia. Ini Matoa. Ini Matoa. Ini hampir mirip dengan Klengkeng. Rasanya. Ada di sini saya alumisannya Rascal Weasley. Rascal Weasley kalau kalian kenal dia punya Matoa. Tapi memang jenisnya pasti beda-beda ya yang Papua dengan yang di sini. Lalu Meranti. Ini Meranti. Soria SP terdapat di hutan Kalimantan. Lalu ada Durian. Durio SP. Lalu ada Mangga. Banyak sih jenis mangga memang di Indonesia ya. Sukun. Lalu rotan. Itu terdapat banyak di Indonesia dan itu pas dan endermis. Nah ini dia penyebaran keanekan ragaman hewan. Yang tadi saya bilang kita punya tipe oriental, Australia. Atau juga tipe peralihan. Nah berdasarkan garis pemisah. Jadi garis pemisahnya itu adalah ada Welles, Lidecker. Ada Welles, Webers, dan juga Lidecker. Garisnya. Jadi ada tiga. Jadi karena ada tiga garis, dia dibagi menjadi tiga jenis tipe fauna. Ada tipe oriental atau asiatis. Jadi ini Indonesia bagian barat nih. Jadi mulai dari ini, Medan, Jawa, Kalimantan. Itu masuk ke dalam fauna asiatis. Karena dia dipisahkan oleh garis Welles. Lalu yang peralihan itu masuk ke dalam tipe Australia Asiatik. Jadi peralihan itu peralihan dari mana? Di mana? Nampis Asia. Nah asiatis ini tadi oriental. Ini dengan Australia. Itu di Indonesia bergian tengah. Ini nih. Manado. Makassar. Ini pulau-pulau kecil. Oke. Dipisahkan oleh garis Webers. Oke ya. Terus masuk ke dalam fauna tipe Australis. Fauna tipe Australis bagian timur ini sudah mendekati ya. Sudah mendekati ke Australia. Kan makin ke sini kan Australia. Benuh Australia. Jadi dia makin mendekati makin ke tengah ya. Makin mendekati tipe Australis. Nah garis Welles itu adalah garis yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat. Dengan bagian tengah. Kalau garis Lidegger. Dia garis yang memisahkan jenis Indonesia bagian timur dengan bagian tengah. Jadi kalau bagian barat. Nah ini masuk bagian barat. Kita fauna-faunanya itu tipe Asiatis atau oriental. Masuk bagian tengah itu tipe peralihan-peralihan antara apa? Australis dan Asiatik. Kalau dia di bagian timur. Itu adalah fauna tipe Australis. Karena memang sudah sangat dekat dengan Australia. Nah berikutnya adalah fauna tipe oriental. Ada yang saudaraan. Ini senyumnya bagus ya. Si keras senyumnya bagus ya. Tengok ini. Dia selfie. Nggak kalian lihat foto dia ini. Dia yang paling sagar dengan kamera. Ya kan. Fauna tipe oriental. Ini wilayahnya itu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali bagian barat. Nah, yang pertama itu mamalian. Dia hewan menyusui. Misalnya itu burukuran besar. Gajah Sumatera nih. Banteng. Nih. Lalu, harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Terus banyak jenis primata. Baik primata ya, orang hutan, kerah. Kan kalau kalian lihat nih, orang hutan dengan kerah itu kan beda ya. Monyet itu beda-beda. Walaupun mereka masuk ke dalam jenis primata. Lalu, burung dengan warna bulu burung tidak beragam dan tidak semenarik warna bulu burung di tipe Australi. Jadi, kalau dia di tipe oriental ya, jenis warna burungnya itu biasa aja. Nih, contohnya burung rangkong dan burung murai. Tapi nanti kita lihat ya, tipenya itu tipe Australi. Pasti bulunya itu cantik-cantik. Nah, ini tipe peralihan. Peralihan antara Australi dan Asiatik. Ini di bagian-bagian tengah lah ya. Ini komodo. Lalu ini burung maleo. Ini dari Sulawesi. Kus-kus. Nih, si mata besar si kus-kus. Ya. Kus-kus kerdil. Nanti ada lagi kus-kus yang besar. Lihat ini kakinya. Seperti berselaput kayak kicek ya kan. Lalu anoa nih. Kalau kita lihat nih anoa. Kayak kerbau tapi enggak ya mis gitu. Kayak terjadi persilangan antara kerbau dengan apa ini? Yang bertanduk. Kerbau dengan terus badannya kalau enggak pendek. Nah, ini tipe namanya anoa. Bubalus depresikornis. Lalu ini ada babirusa. Ini karena ada ininya nih. Ya kan? Babirusa, babirusa. Coba nama latin ya. Babirusa, babirusa. Nah, ini yang tipe Australis. Ini daerah Papua dan Kepulauan Aru. Paling timur dari Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang jenis bulunya. Kalau kalian bisa cari lagi, cari-cari lagi di internet itu pasti banyak sekali variasinya. Ini yang saya bilang tadi. Ini kan sudah mendekati hewan kangguru ya. Hewan berkantung ya. Ini anaknya nih. Kangguru ya kan. Tapi dia namanya walabi. Bukan kangguru. Jadi ini memang dia sudah tipe Australis. Lalu ini lagi kangguru tapi dia di pohon. Lalu ada kaswari dan juga cendrawasi. Warna bulunya kan menarik ya. Ini antara hewan endemik dan hewan langka. Ini hewan endemik. Ini komodo, badak bercula satu, burung maleo, tapir, orang hutan, cendrawasi, macan kumbang. Itu endemik. Kalau dia langka, dia itu sekarang badak Sumatera itu sudah langka. Harimau Sumatera, tapir, dan juga komodo itu sudah langka. Ini tapir nih kayak saudaraan sama babi ya moncungnya ya. Tapi lebih ke gajah juga ya. Agak lebih panjang. Nah ini keanekaragaman tubuhan. Tadi kita sudah bicara hewan. Sekarang kita tubuhan. Bedanya ya nak. Yang disebut bunga bangkai itu ini. Nih bunga bangkai. Bukan yang ini. Amorpopalus titanum. Ini bunga bangkai. Aromanya seperti bau bangkai. Adanya di Sumatera. Dan ini sangat khas. Hampir dibilah juga ini adalah yang hanya ada di Indonesia. Lalu kalau raflesi Arnoldi ini disebut bunga raksasa. Ini besar sekali. Dia parasit. Adanya juga di Sumatera. Di Kalimantan Itoia yang bukan hutan lembab. Ini tumbuhan yang endemik dan langka. Ada raflesi ya. Amorpopalus. Amorpopalus. Soalnya Matoa, Meranti, Durian, Rotan. Kalau yang langka itu Matoa, Benderia, Badali, dan Salci. Itu langka sekarang. Terus bagaimana penyebaran flora di Indonesia? Penyebaran flora di Indonesia itu kita lihat di daerah hutan hujan tropis. Kalau hutan hujan tropis, hutannya lebab, dia itu pasti heterogen. Jenis tumbuhannya heterogen. Flora fauna. Eh, sorry. Fauna. Floranya. Floranya yang ada di, kalau dia hutan heterogen itu artinya tidak satu jenis flora di dalam. Itu heterogen artinya. Jadi ada beragam. Dia lebab. Nah, biasanya nih, kalau daerah hutan hujan tropis dan dia bersifat heterogen, pasti aneka ragamannya cukup tinggi. Daerah hutan musim, ini biasanya nih dihuni satu jenis tumbuhan saja. Jadi hutan homogen. Seperti jati. Lalu kalau sabana, ini adanya di Madura dan dataran tinggi Gayu. Ditemukan rumput yang diselingir semak-semak atau rumput-rumput rendah. Stepak pada meruntut. Ini adanya di Pulau Sumba, Flores, dan Timur. Ini stepak. Ini sabana. Ini yang hutan heterogen. Eh, sorry, homogen. Satu jenis tumbuhan saja. Ini homogen. Ini yang daerah hutan menghujan tropis nih. Pasti di sini kaneka ragamannya tinggi. Ini daerah hutan musim. Ini stepak. Ini padang rumput yang luas. Lalu berikutnya adalah karakteristrik flora Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Jadi kalau di bagian barat itu, jenis pohon meranti sangat banyak. Tapi kalau di Indonesia bagian timur, merantinya sedikit. Terima kasih. Terima kasih.